Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan coba terangkan teknik kolaborasi di Google Dokumen. Teknik kolaborasi di Google Dokumen. Saya sudah memiliki sebuah file Google Dokumen di akun G Suite saya, Maridasa. Nah ini akunnya sudah saya buat di Google Dokumen. Kalau Anda belum memiliki, silakan dibuat di Google Drive. Klik New, pilih Google Dokumen. Oke, saya langsung buka saja Google Dokumen saya. Nah Google Dokumen saya ini saya buat sedemikian rupa seperti ini tampilannya. Di sini nanti saya akan mengundang beberapa orang siswa. Ini sudah ada satu contoh data yang saya masukkan. Nanti siswa berikutnya yang akan saya undang, dia akan mengetikan nama di sini. Pendapat mereka, kemudian saya akan memberikan menilai mereka secara kualitatif atas pendapat mereka. Nah langkah pertama setelah ini sudah saya siapkan, saya akan share dulu. Saya akan share dulu. Oke, kita tunggu. Oke, saya ketikan nama siswanya misalnya. Oke, kemudian silakan kemukakan pendapat Anda. Nah, saya sudah berhasil mengundang seorang siswa. Saya akan lihat sekali lagi apakah benar ya ini. Posisi siswa tersebut can edit. Jadi dia bisa mengedit juga. Jadi sehingga dia bisa mengetik di dalam tabel yang saya buat. Tetapi kalau saya pilihkan dia can view, maka dia hanya bisa akan melihat. Tapi kalau saya pilihkan dia can comment, maka dia hanya bisa mengomentari tulisan. Jadi seperti itu. Jadi tetap saja can edit supaya dia bisa mengemukakan alasan dan pendapat dia. Ini saya done saja. Nah, di sini terlihat yang bersangkutan ini sudah bergabung. Sudah bergabung dengan saya. Kemudian posisinya ini sekarang berada, kursor dia berada di sini. Di diskusi. Kita akan lihat. Dia akan memberikan pendapatnya. Kita akan lihat. Nah, ini sudah mulai dia mengetik di posisi nama siswa. Jadi Google Doc akan merekam siapa mengetik apa itu akan terekam. Jadi jangan khawatir. Misalnya ada 10 siswa, ini siapa yang mengetik itu akan terlihat. Dengan catatan, yang bergabung itu, yang di-invite di email yang diundang itu harus benar-benar email siswa yang bersangkutan. Nah, kalau dengan Google Suite, kelebihannya itu pasti menggunakan nama asli mereka. Kalau kita undang mereka menggunakan email pribadi masing-masing, bisa saja mereka menggunakan nickname sehingga akan kesulitan. Ini tadi yang berkomentar siapa. Nah, jadi semacam ini saya langsung memberi nilai. Nilainya adalah kualitatif. Pendapat Anda luar biasa, misalnya. Pendapat Anda luar biasa, seperti itu ya. Luar biasanya saya kasih bol, misalnya. Nah, pendapat di sini dia juga bisa melampirkan gambar sebenarnya. Jadi, siswa tersebut bisa menyisipkan gambar di posisi yang dia pilih. Ya, ini ada di sini nanti. Misalnya saya yang sisipkan ya. Coba saya sisipkan. Saya sisipkan insert di sini misalnya image, upload from computer, atau upload from drive, foto, url, kamera dia. Nah, itu ada pilihannya. Jadi, ketika itu dia pilih, maka dia akan mengupload sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, saya akan melihatkan sisi lainnya. Dia juga bisa memberi komentar terhadap... Misalnya, nah ini terlihat. Dia memblok kata membuat, kemudian dia akan memberi komentar terhadap kata tersebut. Dia akan memberi komentar terhadap kata tersebut. Jadi, untuk melihatnya nanti ini ada di sisi sini ya. Di komen. Nah, ini di komentar. Misalnya di sini... Oke. Ya, saya buka percakapan dulu tentang komentar ini. Nah, dia nanti juga bisa memberikan balasan di komentar ini. Kita akan lihat. Dia akan mereplay di sini. Jadi, ini dia akan mengomentari. Jadi, bisa saja siswa itu posisinya sebagai ikut mengedit dokumen ini berkolaborasi atau dia hanya sebagai komentator. Artinya, dia memberikan masukan terhadap dokumen-dokumen yang ada. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran juga sebenarnya. Nah, ini sudah masuk komentarnya. Nah, ini sudah masuk komentarnya ya. Jadi, seperti itu. Sekarang saya lihatkan satu sisi lagi. Ini ada revision history. Si version history. Saya akan buka. Nah, di sini yang mengedit yang kelihatan. Bahwa yang mengedit ini, kalau saya arahkan kursor saya ke sini, itu yang mengedit adalah siswa yang bernama Ernie Endasari. Kalau di sini tadi, yang mengedit adalah orang yang bernama Fathur Rahim itu. Dan di sini kelihatan sebelumnya tulisannya apa. Jadi, meskipun ada siswa nanti yang nakal menghapus, juga akan tetap terlihat tulisan aslinya apa dan bisa dikembalikan. Jadi, ini sedikit salah satu keunggulan Google Doc. Walaupun Google Doc ini fungsinya sebenarnya memang untuk membuat dokumen. Sama seperti Microsoft Word. Kalau Microsoft Word ya. Atau pengolah kata lainnya. Tetapi, di sini bisa kita manfaatkan untuk kolaborasi secara real time. Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.